selamat menikmati oke teman-teman seperti biasa disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja mentahan foto awalnya ya nah untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini atau kalian bisa buat versi kalian sendiri disini untuk ukuran fotonya itu 9 banding 16 ya nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih yang bagian sini kemudian pilih dari perangkat lalu kalian masukkan back soundnya nah untuk back sound yang saya gunakan bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang aja nah oke disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya nah disini untuk mentahan foto awalnya kalian panjangkan ya durasinya sampai ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini ya kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja icon plus lalu kalian masukkan 6 mentahan foto yang sudah kalian sediakan ya kalian masukkan 6 mentahan foto yang sudah kalian sediakan nah oke jika ke 6 mentahan foto kalian sudah masukkan seperti ini disini langkah selanjutnya untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan kalian pendekkan durasinya ya menjadi 1,9 detik kalian klik aja mentahan foto yang pertama di bagian sini lalu kalian pendekkan durasinya menjadi 1,9 detik ya nah seperti ini 1,9 detik atau kalian paskan ke bagian tanda beat di bagian sini jika sudah kalian lanjut ke mentahan foto kedua ya dan seterusnya kalian pendekkan menjadi 1,9 detik atau kalian paskan ke bagian tanda beat di bagian sini nah di bagian tanda habit sebelah sini ya kalian lakukan kesemua mentahan fotonya nah oke disini untuk mentahan foto yang terakhir disini kalian paskan aja ya atau kalian panjangkan paskan ke bagian durasi backstownnya nah seperti ini nah oke jika masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan sudah kalian atur durasinya disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya nah disini untuk masing-masing mentahan fotonya kalian perbesar ya seperti ini kalian zoom aja kalian zoom seperti ini ya jangan sampai garisnya menempel ke bagian garis sebelah sini ya kalian atur seperti ini ya kalian lakukan kesemua mentahan foto kalian nah oke jika mentahan foto sudah kalian zoom atau kalian perbesar disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama ya nah disini di bagian mentahan foto yang pertama kalian geser ke bagian awalnya ya nah disini di bagian awalnya kalian buat aja kunci animasi ya kalian klik menu bagian sini nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian buat aja ya kunci animasi di setiap tanda habit Yang ada di bagian mentah한 foto yang pertama Kalian buat aja kunci animasi ya Di setiap tanda bit Yang ada di bagian mentah한 foto yang pertama Nah oke Jika kunci animasi sudah kalian buat Di setiap tanda bit yang ada di bagian mentah한 foto yang pertama Seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian bisa ke bagian tengah-tengah Antara tanda bit pertama dan kedua ya Atau di bagian kunci animasi pertama dan kedua seperti ini Nah disini langkah selanjutnya kalian miringkan aja ya mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan 10 derajat Kalian miringkan seperti ini ya Nah seperti ini ya 10 derajat Jika sudah disini untuk ukurannya kalian paskan ya seperti ini Jangan sampai garisnya menempel ke bagian-garis di bagian pinggir sini ya Nah jika sudah kalian geser mentahan fotonya ya ke bagian sebelah kanan Sampai garis atas ini menempel ke bagian sisi ukuran videonya ya Kalian geser aja sedikit saja Nah seperti ini Jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser mentahan fotonya ya ke bawah sedikit saja Nah seperti ini Jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya atau di bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya Nah disini kalian miringkan mentahan fotonya ya ke bagian sebelah kiri 10 derajat Nah untuk ukurannya kalian paskan ya Kalian paskan sama seperti sebelumnya jangan sampai menempel garis di bagian sampingnya Nah jika sudah disini kan kalian miringkan ke bagian sebelah kiri ya Jadi kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kiri sedikit saja sampai garis di bagian atas ini menempel pada pinggir ukuran videonya ya Nah seperti ini Nah seperti ini Jika sudah kalian geser sedikit ke bawah Nah seperti itu ya Disini langkah selanjutnya kalian lakukan seperti yang pertama ya Yaitu miringkan ke bagian kanan seperti ini Kemudian kalian paskan ukurannya Lalu kalian geser sedikit ke kanan ya Kemudian kalian geser ke bawah sedikit Nah seperti itu ya untuk langkah selanjutnya kalian sama seperti sebelumnya juga Yaitu kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat selanjutnya Kemudian miringkan ke bagian sebelah kiri Pokoknya kalian lakukan secara bergantian ya Ke kanan dan ke kiri ya Nah oke jika kunci animasi miring ke kanan dan ke kiri sudah kalian buat di setiap tengah-tengah antara tanda beatnya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian kunci animasi yang pertama ya Kalian geser Nah disini di bagian kunci animasi yang pertama Disini kalian geser ke bagian tengah-tengahnya ya Antara kunci animasi pertama dan kedua ya Nah disini di bagian tengah-tengahnya kalian geser menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar satu Nah jika sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya Lalu pilih yang masuk satu Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah selanjutnya dan pilih yang keluar satu Kemudian kalian geser lagi dan pilih yang masuk satu Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian Kalian kasih aja sampai ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan disini otomatis untuk hasil sementara videonya atau hasil efeknya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil efeknya Disini langkah selanjutnya untuk cara di bagian mentahan foto yang pertama kalian lakukan aja ya ke bagian mentahan foto kedua dan sampai di bagian mentahan foto yang terakhir ya Kalian lakukan caranya sama ya seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan Pokoknya caranya sama ya kalian lakukan aja sampai ke bagian mentahan foto yang terakhir Nah oke jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah akan lakukan ke bagian semua mentahan fotonya Disini otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto yang pertama atau di bagian tanda bit pertama Nah disini kalian klik aja mentahan foto yang pertama kalian ya Kalian klik aja kemudian pilih animasi Lalu pilih yang kombo Nah untuk efek animasinya kalian kasih yang perbesar 1 ya atau zoom 1 Nah ini Jika sudah kalian geser ke bagian mentahan foto selanjutnya Lalu kalian kasih efek yang sama yaitu perbesar 1 Pokoknya kalian kasih aja ya efek perbesar 1 ke semua mentahan fotonya Nah oke jika semua mentahan foto sudah kalian kasih animasi perbesar 1 Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama ya Nah disini kan di bagian tanda bit pertama ya Langsung aja kalian geser ke bagian tanda bit kedua Nah disini di bagian tanda bit kedua kalian klik aja efek video Kemudian kalian pilih yang ke bagian dasar Lalu pilih efek yang cermin Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek cerminnya kalian pendekan ya sampai ke bagian tanda bit berikutnya saja Nah seperti ini Jika sudah tinggal kalian salin Lalu untuk efek cermin yang barusan kalian salin Kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan Kalian pindahkan ke bagian tanda bit yang berdekatan ya Nah seperti ini Jika sudah kalian salin lagi Lalu pindahkan lagi ke bagian tanda bit yang berdekatan ya Kalian salin aja sampai ke bagian tanda bit yang berdekatan di akhir back soundnya Nah oke jika efek cermin sudah kalian tambahkan seperti ini Disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu yang terhasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya di bagian videonya Langsung saja kalian kisar ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay Kemudian pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih background yang warna putih Nah jika sudah dimasukkan kalian atur ukurannya sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah seperti ini ya 0,2 detik Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang overlay Jika sudah kalian centang Lalu kalian pilih animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya untuk overlay warna putihnya Tinggal kalian salin ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi Nah disini di bagian tanda bit pertama atau di bagian mentahan foto yang pertama Disini kalian kasih saja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian pesta Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang flash hitam Nah ini Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan ya Sampai ke bagian tanda bit kedua saja atau tanda bit berikutnya Nah seperti ini Jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efeknya Nah disini untuk kecepatannya kalian atur menjadi full ya Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek flash hitamnya tinggal kalian salin ya Kalian salin Dan letakkan di setiap awal mentahan fotonya Kalian letakkan di setiap awal mentahan fotonya ya Sampai di bagian mentahan foto yang terakhir Nah oke jika efek flash hitam sudah kalian tambahkan Dan disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Nah disini langsung saja kita lanjut ke bagian tahap yang terakhir ya Langsung saja kalian insert ke bagian mentahan foto awalnya Nah disini kalian klik aja mentahan foto awalnya Kemudian kalian kasih animasi Lalu pilih yang combo Nah untuk efeknya kalian pilih yang disini ya Kalian pilih yang geser dan gelombang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian insert ke bagian awal lagi Nah di bagian awal sini kalian geser menunya Kemudian pilih yang sesuaikan Nah disini untuk kecerahannya kalian atur menjadi minus 25 ya Dan untuk kontras kalian atur menjadi 25 Dan untuk situasi kalian atur menjadi minus 10 Dan cahaya kalian atur menjadi 10 Kemudian untuk pertajam kalian atur menjadi 35 Dan untuk bagian soroti kalian atur menjadi 10 Kemudian untuk bagian rona kalian atur menjadi 20 Dan untuk bagian vinyet kalian atur menjadi 100 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini kalian bisa ke bagian awal lagi Lalu kalian kasih filter Kemudian untuk efek filternya kalian pilih yang minus Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek filternya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Nah seperti itu yang untuk hasil videonya Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Terima kasih telah menonton